siapa kita revolusi merdeka sekali lagi siapa kita revolusi merdeka Oke mantap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya inilah kehebohan sore ini kawan kita lihat dulu dari jarak jauh disinilah kokompakan ya para ibu-ibu tetangga disini dalam rangka untuk bertumpu ya menyelesaikan permasalahan di negeri ini khususnya di Mades yaitu bungkus-bungkus nasi kotak nah nah tuh ada ada bunda revolusi disana ada bunur senyumannya itu menghambat pembangunan disini ada semua ibu-ibunya ya kan monunya ini ini kita udah jadi ya kemarin kan kita masak ya jadi tim sorak nih sekarang ada kerupuk menunya nih ya ah mih mih tarik ulur namanya sambal terasi ala LBS terus asinan asinan betawi ya ya ada semua jadi ya ada terus ada capcai Oh ada sambal goreng ati ayo merapat ayo merapat ada ayam gorengnya ya ada ayam gorengnya Oke jadi kawan ini proses masaknya mulai dari belanja sampai selesai itu tiga hari jadi ini proses mulai dari belanja sampai dibungkus ini tiga hari tapi makannya cuma lima menit ya Nah formisi jadi itu lihat wajah tua jahia ya ini semua nih nah cabai cabai semua nih nih ah sip asinan nah dibantu oleh pemuda Laskar ya nih pemudi pemudi nih pemudi jangan cuman kelihatan rembutnya padahal pakai jilbab ah nih semangat anak muda semangat semangat ah peta satu komando mau jadi youtuber juga tuh sama pedagang emas kita lihat dulu Pak Albert kayaknya Palbert lagi masak coto kali mana Palbert udah dimulai nah kita lihat palbert juga di luar bawa coto dia kita lihat palbert tuh palbert tuh masak coto ya kita lihat ini contohnya Palbert nih prosesnya ini kuahnya kawan wiii ini mantap kawan sip sip yang ini ini apanya nih nasi Oh nasi jadi Pak Albert sejauh-jauh dari Bogor ke sini untuk bawa coto dan kita akan makan coto hari ini udah belum pernah makan coto sudah ini coto bukan soto Coto Makasar di Jawa nggak ada coto nanti dicoba dulu ya di di Jawa nggak ada coto kalau ini soto ini soto nih ya nanti kita coba sototonya Palbert ya Mbak Palbert ini ahli pakarnya buat coto eh ini Nisin Nisin udah makan pernah makan coto sih ah kita coba nanti kamu udah pernah Ki belum habis ini kita hantam coto nya Palbert ya Oh Palbert dialihnya tuh sambil lihat tuh ya jadi ini makanan coto nya Palbert tuh wah jadi seakan-akan kita ada di Makassar ini kawan ya sambil menunggu yang lainnya Oke kita cek lagi ibu-ibunya di belakang lagi heboh kayaknya disana tuh lagi heboh lagi heboh dia Tuh Tuh Tengok-tengok langsung muncul wajahnya ya kan baru memulai langsung kelihatan wajahnya ini makanan semua kawan-kawan ya sekali lagi makanan ini diolah selama tiga hari walaupun mak yang mana siapa itu Oh kue Oh ini ada kue asli bu Bogis yang kalau sekali telan hilang di permukaan Saking enaknya itu ya kan kita lihat dulu ini Wow ini kuenya ini ini sekali sekali telan hilang di permukaan kawan ini buatan Bogis ya ini nih nah ini banyak nih ah ini kuenya kawan-kawan ya ini buatannya ibu itu ya Nah kita coba kita coba tap Nah ini kuenya kawan kenapa saya bilang ini kue yang sekali telan langsung hilang di permukaan nih ah hmm 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 jadi masakan ini kawan ada udah udah ada di padangnya ada mie bugisnya ada mie jawa nya ada mie sundanya ada mie botawinya komplit ada mie cotona ini masakan nusantara namanya masakan nusantara kawan ya jadi ini masakan nusantara ya inilah kekompakannya ya kan kita lihat wah kompak betul nih ramah ya itu kawan ada penjaganya satu ekor disitu kucing warna putih bayangkan baru kali ini kucing ini nggak doyang ayam nggak doyang ikan nah itu dia nah jadi kucingnya ini rupanya dia lagi pengamanan dia mengamankan jangan sampai ada kucing liar masuk makanya dia menjaga nih dan dia segaligus pengawas dalam pikiran dia mudah-mudahan ada sisa ini nah bunur mulai saya ke perut ya kan kebanyakan makan sambel dia tuh kita lihat kucingnya dulu itu kucingnya tuh tuh dia lagi ngawasi nih orang-orang kerja ya kan di saat orang lengah wah dia main grill ya dia di saat orang lengah dia langsung sikat ayamnya itu kawan oke nah itulah oke kawan terimakasih ini langkah mantapnya persatuan kawannya tetap semangat merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati